Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pencinta Sinti Farigata Sayu Nusantara hari ini kita mau pindah tanam Sinti Farigata yang dari Port Semai mau kita pindahkan ke dalam polybag atau ke tempat tanam yang baru nah teman-teman perhatikan disini kalau kita lihat disini ini merupakan Sinti Farigata yang tumbuh dari tunas umbi yang tumbuh dari umbi seperti ini ini usianya lebih kurang 2 bulan dan hari ini akan kita proses atau kita pisah-pisahkan anakannya menjadi banyak ini kita lihat ada yang belum tumbuh nah ini usianya baru sekitar semingguan ini juga usia lebih kurang sekitar 3 minggu jadi seperti ini nah ini baru baru tumbuh nah kalau yang ini ini kita tanam dari biji jadi nampak kalau yang dari biji itu batangnya itu kecil-kecil kemudian daunnya itu tidak farigata sempurna hanya beberapa yang tumbuh dengan bintik-bintik putih sedikit dibandingkan dengan umbi yang kita tanam seperti ini ini umbi yang kita tanam jadi batangnya itu besar ini hampir patah bahkan sudah patah sama sekali jadi tidak perlu kita potong lagi nanti tinggal kita cabut aja seperti ini jadi batangnya itu lebih besar kalau yang tumbuh dari umbi kalau yang tumbuh dari tunas itu batangnya kecil-kecil seperti ini nah ini yang tumbuh dari umbi bisa dilihat batangnya juga besar daunnya juga sempurna putihnya merata bahkan ada yang putih putih penuh seperti ini ini salah satunya putih penuh ini juga putih penuh atau biasa teman-teman tanam hias menyebutnya dengan albino nah jadi seperti ini nah ini ini sempurna sangat sempurna nah ini juga dan ini hari ini akan kita pindah ke dalam polybag oke gitu aja teman-teman video ini sebentar lagi akan kita potong tunas-tunas anakan kemudian nanti kita ambil umbi kembali untuk kita semai atau untuk kita tanam di tempat yang lain jadi nanti tunas-tunas ini akan kita potong akan kita pindahkan ke dalam polybag yang baru dengan media tanam yang baru kemudian umbi-umbi tersebut nanti akan kita pindahkan ke dalam tempat yang baru nah untuk pertumbuhan di dua bulan berikutnya nah kalau kita lihat di gambar atau di video ini itu ada lebih kurang sekitar seratusan lah seratusan anakan yang tumbuh dengan usia tanam lebih kurang dua bulan nah nanti kita ambil yang cantik-cantik kita pisahkan kemudian yang kurang kurang cantik akan kita pisahkan oke begitu aja teman-teman mudah-mudahan ada mafanya ikuti terus di video berikutnya oke salam tanaman hias selamat menikmati selamat menikmati